Jet tempur buatan China J-15 yang berjulukan Flying Shark mendarat di sebuah kapal induk buatan pertama China, Liaoning. Kapal ini telah direnovasi sejak pembelian pertama di Ukraina tahun 1998. Bagi rejim komunis, kesuksesan pendaratan perdana di atas kapal induk dianggap peristiwa bersejarah. Namun menurut para pengamat, membangun kekuatan militer sangat tidak berguna. Sebenarnya ini tindakan bodoh, karena saat PKC mencoba mendemonstrasikan kemampuan kapal induk angkatan lautnya, akan memaksa negara tetangganya beraliansi dengan Amerika. Dari laporan media CCTV, pesawat tempur ini mendarat minggu lalu, tapi tidak dijelaskan kapan tepatnya latihan militer itu berlangsung. Dan muncul di saat rezim China bersih tegang dengan negara-negara tetangga dalam sengketa batas teritorial. Meski J-15 mendarat sukses, beberapa merasa kapal induk Liaoning belum siap tempur. Kapal itu belum memiliki aplikasi tempur, kecuali kapal itu dilengkapi dengan lebih baik. Tetap menjadi sasaran empuk, katakanlah seperti menuju pulau Tiaoyu yang disengketakan. Tapi mungkin ada peran penting bagi Liaoning. Pengamat Lanzu menuturkan, rezim China mungkin akan memanfaatkan latihan militer ini untuk alasan domestik. Pemimpin Beijing sedang mengalami krisis yang mengarah konflik dalam negeri. Jadi ia ingin berpura-pura nasionalis. Dengan menciptakan publisitas besar-besaran peresmian kapal induk, bertujuan mengalihkan perhatian publik dari ketegangan sosial yang terjadi. Masyarakat China memang menaruh perhatian pada pemberitaan tersebut, khususnya pose dua perwira di saat peluncuran. Para netizen kemudian memposting pose para peniru di internet, seperti yang terlihat di film Amerika Top Gun.